Hai kembali bersama saya di channel Wahyu Zeta Oke di video kali ini disini saya akan bahas terkait bagaimana cara mengaktifkan aplikasi set edit dengan menggunakan PC ataupun laptop teman-teman nah sebelumnya saya sudah bahas detail tentang bagaimana cara mengaktifkan dengan menggunakan LADB disini saya akan coba menggunakan aplikasi adb fastboot minimal adb fastboot yang ada di PC ini khusus untuk Android 10 yang 10 kebawah kemungkinan bisa dengan cara ini teman-teman karena di Android 11 sudah ada fitur debugging kabel jadi kita tidak perlu menggunakan PC nah sebab di Android 10 ini tidak ada maka kita akan coba di sini menggunakan PC teman-teman oke di sini kita akan coba ya ini saya sudah aktifkan kalau nggak salah ya kita coba lihat global table ini sudah aktif Nah jadi disini juga sebagai informasi kalau misalkan kita hapus aplikasi set edit ini akan kembali harus memasukkan eh scriptnya teman-teman seperti itu kita coba lihat di sini ya untuk global atau untuk GPU tuner switch ini tetap akan ada aman meskipun dihapus cuman kita kita tidak bisa mengakses global table ini atau kita tidak bisa menambahkan add new setting ketika di restart atau ketika diinstal ulang si aplikasi ini teman-teman ini harus diaktifkan kembali menggunakan adb ataupun LADB seperti itu ya nah oke jadi sekarang disini kita akan coba yang pertama seperti biasa seperti yang akan kita lakukan di pengkoneksian ke LADB yang ada di aplikasi LADB ya itu ke LADB kita wajib juga menggunakan debugging USB nah dibagi USB kali ini kita menggunakan kabel ya kabel USB yang dikoneksikan ke PC seperti itu teman-teman nanti juga di PC itu ada beberapa bahan-bahan yang perlu teman-teman download salah satunya adalah driver ya driver untuk koneksi eh ininya ya koneksi HPnya seperti itu misalkan untuk Asus Samsung Xiaomi Realme Vipo Opo itu ada tadi saya nanti akan simpan juga untuk teman-teman pengguna HP lainnya nanti saya coba tes di Redmi Note 10s teman-teman ya seperti itu HP Xiaomi sama caranya seperti ini Poco X3 Pro NFC Note Pro dan lainnya sama caranya seperti ini teman-teman oke nah di sini kita langsung saja masuk ke bagian pengaturan ya di sini ke bagian pengaturan kemudian seperti biasa kita masuk ke dalam setelan tambahan sini teman-teman ya setelan tambahan selanjutnya di sini ke opsi pengembang ada opsi pengembang di sini langsung saja nanti di bagi USB nya kita aktifkan seperti ini tunggu ya seperti ini seperti biasa ini nggak papa ditunggu saja sampai nanti aktif gitu kan oke nah ini oke dan selanjutnya di sini kita harus juga aktifkan debugging USB setelan keamanannya oke nah cuman di sini nanti kita tidak menggunakan debugging kabel ya apalagi kalau dari 10 fitur ini tidak ada jadi kita cukup aktifkan debugging USB dan juga debugging keamanan ini untuk HP Xiaomi kalau HP realme biasanya ada pemantauan izin pemantauan izinnya itu teman-teman cek saja ya sama juga di yang lainnya ya kalau di Samsung enak tuh teman-teman kalau di Samsung kita nggak perlu ya cukup aktifkan saja USB debugging kalau misalkan ada nekde bagian kabel tinggal aktifkan di bagian kabel udah cukup CC seperti yang sudah sudah saya buat tutorialnya di channel wajizekta tutorial temen-temen nah oke di sini kita sudah ya kita coba aktifkan juga untuk setelan keamanannya ini nah ini kenapa kita perlu aktifkan karena kalau misalkan ini kita tidak aktifkan jadi kita nanti tidak akan bisa memasukkan ya script contoh di sini kita lihat ada Grand Permission tidak bisa mengaktifkan script yang berhubungan dengan Grand Permission ini jadi teman-teman jadi wajib diaktifkan untuk setelan keamanan ini ya oke ini kita next kemudian kita low saja kita tunggu di sini save ya kita save nah ini kalau misalkan ini gagal berarti kita harus membutuhkan koneksi internet ya teman-teman seperti itu oke di sini saya akan coba koneksikan dulu ya dengan Wi-Fi sebentar nah ini ya sekarang sudah aktif ya debugging USB dan keamanan sudah aktif debugging USB juga sudah aktif nah selanjutnya di sini kita tinggal koneksikan dengan PC ya nah ini temen-temen nah biar nanti kita bisa coba tes saya di sini akan an install dulu aplikasi set editnya temen-temen teman-temen contoh disini ya ini kan sudah bisa akses Nah kita coba an install disini info kemudian delete data ya ini kemudian an install oke nah selanjutnya disini kita akan install lagi ya saya downloadnya dari Playstore saya temen-temen ya ini gratis di Playstore ada tinggal di install saja ini tunggu nah ini langsung ya coba lihat kita coba lihat kemudian kita buka ya temen-temen nah ini kalau ada tulisan seperti ini enggak apa-apa di oke saja Oke selanjutnya kita coba ke sini atau global table dan kita coba tambahkan setting nah ini muncul tulisan seperti ini jadi ini perlu eh permission khusus ya atau perlu diaktifkan nah disini nanti kita akan aktifkan via PC Oke udah jelas ya Oke Oke selanjutnya disini kita langsung saja koneksikan temen-temen ya ini kabel USB-nya dengan si smartphone-nya kita coba lihat di sini responnya seperti apa nah dia akan seperti ini temen-temen akan langsung mengecas ya kita back dulu nah disini nanti teman-teman ini pilih yang transfer file ya ini khusus Xiaomi nanti juga kalau misalkan HP-HP yang lain tetap itu gunakan transfer file kita klik yang ini seperti ini ya nanti akan muncul disini nah ini debugging USB-nya aktif Oke nah disini kita langsung lihat klik ya di bagian USB eh debugnya klik Nah kita tunggu saja disini temen-temen nah seperti ini ya Nah sekarang disini langsung saja kita ke PC-nya Oke kita simpan disini dulu ya Oke sekarang kita langsung ke PC saya juga sudah rekam untuk di PC-nya temen-temen nah yang pertama yang perlu temen-temen lakukan disini cek dulu ya koneksinya cek dulu koneksinya disini ya kita masuk ke explore misalkan kemudian nanti masuk ke control panel lain saya menggunakan Windows 10 ya Windows 10 Pro nah kemudian disini temen-temen langsung saja masuk ke bagian control panel sini selanjutnya ke bagian sistem dan security selanjutnya disini ke bagian hardware ya Nah kemudian disini ada device manager kita klik device manager ini nah sampai muncul seperti ini teman-teman ini untuk mengecek smartphone kita sudah masuk atau belum nah ini di paling atas sudah terdeteksi ya Android phone nah Android komposit ADB interface seperti ini sudah ada atau sudah terinstall eh si drivernya kalau misalkan nanti teman-teman disini enggak ke detek untuk si Android phone ini teman-teman nanti langsung saja disini ya nah ini klik kanan update driver kalau nggak mau ribet langsung saja teman-teman disini set otomatika for updating driver software tapi syaratnya teman-teman disini harus terkoneksi dengan internet untuk si PC-nya ataupun laptopnya seperti itu itu biar nanti otomatis mencari secara online kalau misalkan teman-teman sudah download ya Nah ini bisa juga membutuhkan waktu yang lama disini teman-teman set otomatika ya Nah kalau misalkan ingin cepat teman-teman saja Browse di sini ya saya sudah siapkan juga nah ini dia teman-teman di sini ya ini ada drivernya ini driver untuk asus Xiaomi kemudian pipo realme ya Nah seperti itu kalau Oppo teman-teman nanti saya kasih penginya karena harus disesuaikan dengan versi smartphone yang kalau Oppo ya seperti itu Oke udah jelas ya ya di sini saya sudah install untuk di HP Xiaomi ini nah ini drivernya sudah saya install misalnya gampang tinggal install saja klik diklik install karena seperti tadi kalau sudah muncul foldernya si drivernya langsung di sini Browse nanti otomatis si window ini akan menginstall secara otomatis teman-teman seperti itu ya ini ceritanya sudah terinstall dan sudah terdeteksi teman-teman seperti ini ya ini untuk Android komposit adb interface-nya udah ada ya aman nah selanjutnya di sini kita langsung saja install aplikasi adb fastbootnya langsung install disini sudah saya siapkan nanti temen-temen nah ini ada adb fastboot ya Nah kita coba langsung saja disini install ya temen-temen Nah ini saya menggunakan yang terbaru ya nanti seharusnya ini udah ada nih sebentar kita copy kan dulu atau kita copy saja ya Nah ini nanti saya samakan dan saya juga simpan linknya di deskripsi ya Nah ini ini saya menggunakan yang ini langsung saja kita ekstrak ya bebas efeknya mau pakai apa mau pakai Jeep mau pakai windrar dan lainnya teman-teman seperti itu ini sudah ada nah disini kita langsung saja install aplikasinya ya seperti biasa klik-klik saja ini next kemudian ini next ya nima adb dan fastboot next kemudian sini juga nima adb and fastboot next kemudian kita buat di icon desktop saja biar mudah install ya Nah seperti ini aja ini udah finish kemudian finish udah kemudian selanjutnya kita lihat di sini nah ini sudah ada adb fastbootnya kita tinggal di klik saja teman-teman di sini ya klik kanan klik kanan kemudian administrator nah seperti ini ya ini sudah ada nih ya fastboot Nah selanjutnya di sini kita eh ketikkan ya teman-teman di sini kita ketikan untuk mendeteksi karena tadi sudah terdeteksi ini di drivernya di sini kita ketikan adb ya ya semua ya sorry adb begitu kemudian device devices ya nah seperti ini kita enter nah saya lihat nah disitu ada keterangan unauthorized nah itu kita tidak bisa memasukkan adb sel disini jadi kita harus atas dulu hal ini biasanya kalau smartphone seperti ini ketika kita cek adb device ini langsung ada notifikasi teman-teman nah disini kan ada langsung notifikasi di HPnya nah akan langsung muncul seperti ini ya kita klik saja lagi nah seperti ini langsung muncul seperti ini teman-teman kemudian langsung kita oke saja ya Nah setelah izinkan atau nggak usah diizinkan juga apa-apa sih kita klik saja Oke nah dia akan langsung otomatis seperti ini dan disini kita langsung saja coba cek temen-temen adb sel kalau langsung ke deteksi rosemary di bawahnya berarti bisa ya adb ya masukkan adb sel seperti ini kemudian enter nah ini sudah ada rosemary ke deteksi teman-teman seperti itu ya Nah kalau sudah terdeteksi seperti itu rosemary sekarang kita tinggal masukkan saja scriptnya set editnya seperti itu teman-teman nah oke disini saya sudah siapkan scriptnya nah ini scriptnya sudah saya siapkan nanti teman-teman juga kalau misalkan mau download saya sudah siapkan juga nanti linknya temen-temen di deskripsi ya nah ini langsung ya klik ya buka nah selanjutnya kita copy paste nah ini adb sel ini jangan dibawa teman-teman kita ambilnya dari PM grand sini ya PM grand sampai setting kemudian kita copy kemudian langsung kita masukkan di sini ya Nah di sini di rosemary nya kita kontrol copy saja klik eh eh sorry Oh tadi belum ke copy ternyata saya salah pijit teman-teman entah kalau buka dulu lagi scriptnya Oh ini nih dari bawah ya lupa nah ini klik tangan copy seperti itu Nah selanjutnya kita langsung saja di sini nah itu dia teman-teman ya ini PM grand ya nah ini sudah otomatis teman-teman ya begitu tadi di klik ini sudah otomatis pescat seperti itu nah caranya seperti ini mungkin teman-teman nah yang penting di sini yang harus diperhatikan adalah teman-teman saat mengkoneksikan ya mengkoneksikan si HP nya dengan si aplikasi adb and Facebook nya di PC seperti itu kalau sudah terkoneksi seperti ini tinggal kita masukkan saja scriptnya sudah selesai Nah di sini kita coba lihat teman-teman ya tadi kan sudah kita coba an install ulang ya atau kita sudah an install untuk si aplikasi set editnya sekarang kita coba klik di sini kita masuk ke aplikasinya kemudian ke global table ya sini kita add new setting nah sekarang sudah bisa teman-teman seperti itu jadi ini mudah sekali lah kalau menurut saya lebih simple kalau misalkan teman-teman punya laptop ataupun punya PC ya di di rumah jadi untuk aktifasinya kalau misalkan enggak ada fitur debugging near kabel bisa dengan menggunakan cara ini ya mudah-mudahan ini sudah jelas banget saya menjelaskan terkait tutorial bagaimana cara mengaktifkan eh aplikasi set edit ya terutama di global table khususnya untuk HP Xiaomi seperti itu temen-temen agar bisa kita aktifkan GPU settingnya nah ini ya kita kalau misalkan belum di-unlock seperti itu kita tidak akan bisa memasukkan ini GPU tuner switch ya mana tadi nah kita tidak bisa mengaktifkan GPU tuner switch yang ini temen-temen kita nggak bisa nih kalau misalkan kita tidak melakukan cara seperti ini unlock set editnya baru kalau sudah ter-unlock kita di sini di global table ya add kemudian kan langsung masukkan saja GPU tuner yang tadi itu kan oke pu tuner underscore switch nah seperti itulah ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan kemudian nanti value-nya ubah menjadi true ya udah jelas lah seperti itu nah oke itu aja mungkin temen-temen ya udah jelas di sini untuk tutorialnya nah kalau misalkan kita juga mau aktifkan aplikasi resolution changer ataupun pixel dengan menggunakan PC sama kalau sudah terkoneksi seperti ini ya di PC itu temen-temen kita tinggal masukkan saja scriptnya seperti itu otomatis aplikasinya harus terinstal dulu ya di HP nya baru kita masukkan si scriptnya kemudian enter nah kalau sudah tidak ada tulisan yang banyak lagi seperti itu seperti contoh di sini ya itu berarti sudah bisa diakses atau sudah ke unlock seperti itu temen-temen begitulah ya jelasnya ini sudah jelas banget video juga udah agak panjang nih temen-temen Oke itu saja mungkin ya di video kali ini mudah-mudahan jelas terima kasih sudah menyimak salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati